Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selamat menjalankan ibadah puasa Untuk yang menjalankannya Semoga lancar dan barokat Hari ini saya akan memperlihatkan Hasil pembosteran dengan sistem spray Yang ini berhasil dan bagaimana tahapannya Oke langsung saja kita ikuti videonya Seminggu setelah Pasca pembosteran sistem spray Efeknya daun-daun Mulai berguguran Daun-daun tuanya mulai rontok Untuk kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang Dan yang sudah subscribe saya ucapkan Terima kasih Akan kita lanjut lagi Ke penyepraian yang kedua Sudah saya siapkan Dengan takaran yang sama Posternya Spray kebatan Daun-daun Tanahnya juga tidak apa-apa Penyepraian yang basah ya Darah batang Kemarin waktu Habis penyepraian pertama Ini sorenya hujan Masih ngepek dia Ke daun-daun berguguran Daunnya Sprayernya kita kecilkan Hari ini kita Melakukan Pembosteran Sistem spray Ini yang ketiga ini ya Karena yang kedua kemarin Setelah pembosteran Secara beberapa jam Itu hujan Ini saya ulang Dengan dosis sama Satu liter air Satu sendok makan Boster Khusus kelengkeng Langsung saja kita Sepraikan Namun karena ini Ujung tunasnya Sudah ada yang Sebagian yang keluar Jadi kita Hindari penyepraian Di ujung Tunas ya Ujung daunnya Jadi kita Konstrasikan ke Batang dan Batang dan Daun tua saja Seperti ini Ada daun tunas muda Ini daun muda mau keluar Jadi kita Indari Sekitar Seperti 10 cm Nanti ya Dari ujung Sepraikan ke sana Kita tetap Tetap sama Caranya kita Sepraikan ke Batang Dan Daun Untuk Menghindari Ini nanti Saya foto hujan lagi Nanti Rencana Sebagian ini Sisanya Boster ini Akan saya Gosokkan ke Batangnya Menggunakan kain Nanti ya Oke langsung Saya Spray dulu Semua Saya Uji Cogakan Juga Pohari Dengan Sistem Spray Ini Orang Maksimal Hasilnya Ini Dosisnya Jadi Saya Naikkan Kita Coba Lagi Pohari Dengan Dosis Satu Liter Air Itu Satu Sendok Teh Itu Keluar Bunganya Kurang Serempak Jadi Ini Saya Naikkan Dosisnya Menjadi Satu Sendok Makan Per Liter Air Ini Penyepraian Kedua Kemarin Sudah Mulai Rontok Daun Sebagian Namun Siram Hujan Deras Saya Ini Penyepraian Yang Ketiga Ini Jenis Kelengkeng Itoh Super Pohon 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 Kedua Jadi Ini Sisa Sisa Sedikit Ini Kita Gosokkan Ke Batang Ya Supaya Cepat Terserap Tanawannya Karena Takutnya Nanti Hujan 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 Lagi Kita Ambil Lap Basah Bisa Dimasukkan Di Ember Lap Dicelupkan Gak Bisa Saya Siramkan Satu Dan Ini Kita Gosokkan Ke Batang Ini Supaya Diserap Batang Yang Sistem Kocor Sudah Sering Saya Gunakan Dan Berhasil Sekarang Saya Dicoba Sistem Seperti Ini Supaya Kita Mengurangi Jika Berhasil Kita Bisa Mengurangi Pemakaian Poster Lebih Irit Dan Juga Mengurangi Residunya Gosokkan Saja Ke Batang Batang Sat N Pohon Pohon Yang Kedua Tadi Kosok Lagi Batang Batang Besarnya Baskin 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 Booster Diserap Lewat Kulit Juga Baskin selamat menikmati selamat menikmati ya oke kita tunggu sekarang kondisinya seperti ini kita tunggu antara 20 hari lagi beberapa hari nanti kita lihat hasil trailnya seperti apa berhasil atau tidak ini tanggal 21 April dari Kartini ini perkembangan lageng yang diposter dengan sistem spray sebagian sudah mulai keluar calon bunga ya ini update atau baru bombosteran kelengkeng dengan sistem full spray hasil trailnya sekarang tanggal 26 April 2021 ini sudah keluar tanggungannya sudah keluar semua namun belum mekar belum mekar 100% dan ini nanti 5 atau 1 minggu lagi baru full keluar semua bunganya masih seperti ini belum terlihat pengacentan atau betina ya karena belum mekar namun dari hasil keluar bunga ini terlihat semua dipastikan bahwa info posteran dengan sistem spray full spray ini berhasil mulai terlihat di atas atas mulai bermunculan bunganya ini perkiraan semahari atau satu minggu lagi baru nanti dia keluar full dan terlihat dia antara jantan dan betinanya nanti sudah terlihat karena kalau sudah mekar ya tempoh hari kita lakukan pembosteran dua pohon ini hasil relnya seperti ini dan tinggal kita tunggu mekar sempurna kemudian nanti kita lakukan perawatan bagaimana perawatannya perlakuan panjang ini nanti kita dokumentasikan videonya oleh perawatan awal sampai nanti kalau bisa nanti sampai panen nanti ya ya oke teman kawan video saya kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlihat yang sudah mekar ini mistiamon yang tidak perlu menggunakan postel yang sudah mekar seperti ini ini terlihat antara bunga jantan dan bunga petinanya ini dan ini bendel-bendel kecil sudah keluar sudah banyak lawat dan lebah yang berdatangan ini bagus selamat menikmati selamat menikmati